Di seputar AINU sepagi, pemerintah diduga akibat hubungan arus pendek listrik laptop yang tengah dilakukan pengisian daya rumah di Jalan Pelita, Keramat Jati, Jakarta Timur terbakar. Pemilik rumah yang terlelap tidur ditemukan tewas di dalam rumahnya karena diduga tak mampu menyelamatkan diri. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur melakukan pemadaman kebakaran di Jalan Pelita, Keramat Jati, Jakarta Timur. Kondisi rumah yang berada di gang sempit menyulitkan proses pemadaman. Dua unit mobil damkar berhasil memadamkan api supaya tidak menyambar kebangunan lain. Saat petugas melakukan proses pemadaman, pengunin rumah ditemukan tewas di depan kamar mandi. Diduga korban yang terlelap tidur saat terjadi kebakaran sehingga tidak mampu menyelamatkan diri saat api tengah berkobar. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari sebuah laptop yang tengah diisi daya. Percikan api menyambar ke bagian kasur hingga terjadi kebakaran. Kebakaran itu sebabnya dari kontrasnya listrik. Karena di situ ada colokan laptop yang masih nyangung dan kondisinya sudah terbakar. Ada yang meninggal? Ada yang meninggal, satu, atas nama Ahmad Yassin. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Kramajati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.